Komisi Independen Pemilihan atau KIPP di Jaya memastikan terhambatnya pleno rekapitulasi, hasil penghitungan suara di tingkat kejamatan, atau panitia pemilihan kejamatan dikarenakan beberapa faktor. Selain jaringan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap yang terganggu juga dipengaruhi oleh upload foto C, hasil offline dari panitia pemungutan suara tidak terbaca secara online oleh sirekap, termasuk format huruf angka yang tidak sesuai dengan sistem. Kendati demikian pihak KIPP membutuhkan waktu dalam penyempurnaan untuk upload foto ulang dari pihak PPS di masing-masing kampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Idris Ismail silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang tribunal sekalian yang berada dimanapun dari Kabupaten Bidijaya. Saya Idris Ismail melaporkan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bidijaya memastikan pleno rekapitulasi suara di tingkat kejamatan, atau panitia pemilihan kejamatan selama lima hari ini terendap surat suaranya dikarenakan beberapa hal. Dari informasi yang kami terima dari Ketua KIPP Bidijaya, yaitu Iskandar Esos, melalui Ketua Divisi Teknis, Darkashi Abdul Hamid SPD, bahwa menyebutkan bahwa terendapnya tidak dapat dilakukan pleno ini dikarenakan beberapa perihal yang menyebabkan terhambat pleno di tingkat kejamatan. Terutama dengan sistem jaringan informasi rekapitulasi atau sirekap yang terganggu, juga dipengaruhi oleh upload foto. Si hasil offline atau manual dari panitia penghutan suara di setiap gampung atau desa-desa, tidak terbaca secara offline oleh sistem aplikasi sirekap. Sehingga menyebabkan hal ini pihak KIPP sendiri harus turun tangan untuk kembali mendatangi setiap PPK untuk bisa melakukan perekapan kembali atau perhitungan kembali. Jadi ini yang menjadi dua perihal ini yang menjadi penyebab utama sehingga pihak KIPP terpaksa menambahkan waktu. Jadi hari ini persisnya Rabu tanggal 21 Februari pihak KIPP berupaya melakukan perubahan sistem-sistem yang akan diterapkan agar penyesuaian huruf atau foto upload itu bisa dibaca dengan sistem aplikasi kembali. Sehingga besoknya atau persisnya pada Kamis tanggal 22 rekapitulasi suara di tingkat PPK berasal dari PPS akan dilakukan secara sempurna dan dapat diplenokan secara serentak lewat pengawalan aparat kepolisian dengan pihak protes sendiri di BDJ itu telah mengerahkan ratusan personel juga untuk mengamankan di delapan PPK. Karena di BDJ itu terdapat delapan kecamatan di Kabupaten BDJ. Jadi tribunan sekalian patut diketahui bahwa pihak KIPP menyangkal bila ada tudingan yang menyebutkan bahwa selama ini pengendapan surat-suara di tiap-tiap kantor atau gudang kecamatan ada indikasi kecurangan. Namun hal ini dibantah secara langsung oleh ketua divisi teknis yaitu Darkashi SPD bahwa sejauh ini tidak mungkin dilakukan karena selain mendapat pengawalan secara ketat dari aparat kepolisian juga bahwa selama ini pihak dari peserta calon pemilu sendiri itu sudah mengantungi rekaman dari para saksi-saksi atau tim dari posko pemenangan masing-masing. Jadi agak ini tidak memungkinkan terjadi kecurangan di dalam perhitungan suara atau relkonnya. Mungkin tribunan sekalian kita kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.